Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kini memulai penyusunan dakwaan untuk 4 tersangka perkara korupsi dan nahibah kodni kota Sungai Penuh. Ini sebagai sinyal bahwa tidak lama lagi para tersangka akan dibawa ke pengadilan tipikur Jambi untuk disidangkan. Penyusunan dakwaan ini sebagai langkah lanjutan dari JPU usai adanya pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kecari Sungai Penuh. Untuk terkait dengan kasus kodni ini kita sudah mulai melaksanakan tahap dua dari penyidik keunggung dan untuk sementara ini kita masih untuk menyusun surat dakwaan. Pemimpinan nanti surat dakwaan sudah kita selesai bahkan nanti kita akan menyepahkan ke pengadilan lebih tingkap dan korupsi beberapa pengadilan lebih jambi. Itu untuk tersangka berapa orang kodni? Untuk tersangka sementara ini kita sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dan ibah kodni kota Sungai Penuh. Gerugan keuangan negara atas perkara korupsi ini sebesar 849.921.000 rupiah. Uang tersebut disikat tersangka dari dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kota Sungai Penuh pada tahun 2023. Selain ketua kodni bernama Hairi sebagai tersangka juga ada bedahara kodni bernama Triko, sekretaris kodni, serta seorang GM hotel di kota Jambi, Husairi selaku pihak penyedia jasa. Doli Maulana Jambi TV